Pada larang Kabupaten Bandung Barat Pemisah seorang pelaku pengganjal ATM Diringkus oleh unit reskrim Polsek Pada larang Selain mengganjal ATM dengan batang korek api Pelaku pun menyimpan nomor bantuan palsu Sehingga uang korban Dapat terkuras hingga puluhan juta rupiah Seperti inilah detik-detik Sesaat sebelum pelaku mengganjal mesin ATM Beraksi di salah satu minimarket Di Pada larang Bandung Barat Dari rekaman CCTV Nampak pelaku memantau keadaan setempat Sebelum beraksi Tak hanya di Pada larang CCTV di salah satu anjunan tunai mandiri Di Kota Cimahi pun Sempat merekam aksi pelaku Dari laporan warga yang merasa uangnya Raib puluhan juta rupiah Setelah ada gangguan dari mesin ATM Unit reskrim Polsek Pada larang Langsung melakukan olah tempat kejadian perkara Dari hasil sejumlah rekaman Kamera CCTV di beberapa TKP Kurang dari 24 jam Polisi berhasil meringkus pelaku Dengan inisial A Karena melawan saat akan ditangkap Polisi pun menghadiahi timah panas Pada kaki pelaku Dalam menjalankan aksinya Pelaku A tidak bekerja sendiri Mereka ditemani tiga pelaku lainnya Yang kini masih dalam pengejaran petugas Pelaku memasang batang korek api Di mesin ATM Setelah korban cemas dan khawatir Karena kartu ATMnya tidak keluar Korban pun menelpon nomor telepon pasu Yang dipasang pelaku di ATM Setelah mendapatkan nomor pin korban Pelaku pun langsung membobol uang korban Hingga puluhan juta rupiah Di sana ada empat orang Namun yang tiga orang berhasil melarikan diri Satu orang kita lakukan penangkapan Dan dilakukan tindakan tegas keras dan terukur Melakukan penembakan terhadap kaki pelaku Karena berusaha melarikan diri Pelaku kita menyita Uang tunai Dan juga beberapa kartu ATM Pelaku ini komplotannya ada empat orang Dari tangan pelaku Polisi menyita sejumlah barang bukti Berupa uang ratusan ribu Sejumlah ATM dan batang korek api Dari pengakuan pelaku Komplotan tersebut sudah melakukan aksi Sebanyak 20 kali di wilayah Bandung Jakarta, Cimahi, Padalarang Hingga Majelengka Pelaku pun terancam hukuman 6 tahun penjara Algi Muhammad Gipari, Bandung TV